Pemerintah Indonesia akan segera melakukan pemindahan kapal MT-Armor 114 berbendera Iran yang telah dirampas oleh negara pada Juli 2023 lalu akibat kasus pembuaran limbah di Laut Natunau Utara. Pasalnya, posisi kapal supertanker itu hanya berjarak sekitar 750 meter dari jaringan pipa gas bawah laut Batam Singapura. Jika dibiarkan, bisa-bisa jangkara kapal merosak jaringan pipa gas bawah laut 3 nanometer itu. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batam, Kepalauan Riong Iketut Kasnadidi pada Senin 26 Agustus 2024. Jangkarnya tidak salah, pelan-pelan ini bisa terus larat dan terus terbawa arus. Ke arah pipa gas gas milik negara api, karena dikhawatirkan ini membahayakan, jadi kita sudah tahu penerapan koordinasi untuk segera dibiasarkan ke solaman, yang ditentukan oleh navigasi dan KSOP. Kasna juga menyatakan bahwa pihaknya kini masih mengkoordinasikan rencana pemindahan kapal tersebut. Pasalnya, proses pemindahan kapal ke zona aman tidak bisa serta-merta dilakukan, lantaran adanya beberapa tahapan yang harus dilalui. Ada pun Kejari Batam telah melakukan rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait rencana pemindahan kapal itu pada Jumat 23 Agustus 2024. Dalam rapat itu, hadir Bakamla RI, Lantama 5, KSOP, Dirjen Migas, Polerut, Disrik Navigasi, dan Medko. Kapal supertanker MT Armour 114 itu mengangkut kurang lebih minyak bumi mentah terilai kurang lebih 4,6 triliun rupiah. Kapal itu terbukti melakukan pelanggaran hukum di zona teritorial Indonesia terkait kasus pembuangan limbah. Sang nakoda Mohamed Abdul Aziz Mohamed Hatibah berkeluarga negaraan Mesir pun telah ditetapkan sebagai terdakwa. Terima kasih telah menonton!